Polisi daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Direktorat Resese Kriminal khusus di bawah pimpinan Diris Krimsus Kombes Joko Sadono berhasil menangkap tujuh orang tersangka terduga pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan. Ketujuh orang tersangka tersebut ditangkap di dua daerah berbeda dan dengan kasus pertambangan yang berbeda. Kabit Humas Polda Provinsi Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengungkapkan dua dari tujuh orang tersangka dengan inisial A dan BR ditangkap dalam kasus dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin berupa penambangan batuan. Lokasi penambangan berlokasi di Kampung Tanjung, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dari kedua tersangka berhasil disita empat alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC-200, satu alat berat ekskavator merek Sumitomo, satu unit dam truk merek Hino, dan satu bundel nota pembelian. Lima orang tersangka lainnya ditangkap dalam kasus dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin berupa penambangan emas. Lokasi penambangan di aliran Sungai Batang Pasaman Lanai Hilir, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, dengan barang bukti. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yang ditahan di Rutan Mapolda Provinsi Sumatera Barat adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar. Dari Kota Padang, Riko Adrian, Top Sumbar TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!